Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sudan Mawan STMT selaku Ketua Program Studi S1 Informatika, yang terhormat kepada Bapak Dhani Ariadmanto, M.Kom selaku Pemateri, serta peserta seminar dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Program Studi S1 Informatika Universitas Akhidung Ketua Kata dengan topik berasal, amankan hak cipta karya di digitalmu dengan teknik watermarking. Tapi saya beri, sisa jam kerja di kompetensi karylah. Sebelumnya, bergantar yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki acara, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Program Studi S1 Informatika kepada Bapak Sudan Mawan, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asna. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, ini hari Sabtu ya, biasanya Sabtu itu weekend gitu ya. Ada acara ini, tapi teman-teman menyelenggarakan seminar dan mencoba belajar gitu ya. Sejauh mana pengetahuan yang ada itu berkembang gitu ya. Jadi, sebenarnya gini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sekitar Panitia ya, teman-teman, Wai Bu Dosen, Panitia, sekitar rekan-rekan mahasiswa ya, yang telah berusaha menyelenggarakan kegiatan ini ya, kegiatan ini, kegiatan rutin prodi ya, kegiatan seminar gitu ya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih Pak Daniel Ariadmonto berkenan untuk berbagi pengetahuan di sini, di dalam forum ini. Nah, pada waktu yang bersamaan ini, HMIF juga menyelenggarakan seminar nasional ya, dengan pemateri Pak Romi gitu ya. Artinya, dinamika kegiatan akademis ya, atmosfer akademis di lingkungan program studi informatika, itu sangat dinamis ya. Jadi, dulu pernah saya punya visi gitu, artinya punya harapan gitu ya, sesuatu yang mungkin dibujudkan. Kalau mau nyari pengetahuan ya ke Amikom gitu ya, pengetahuan IT ya ke Amikom. Amikom itu pusatnya gitu. Ya, artinya, banyak seminar, banyak kegiatan-kegiatan ilmiah yang terselenggara. Nah, secara prinsip, seminar itu adalah sebuah event di mana di situ disajikan, dipaparkan tentang ujung tombak sebuah pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu sampai sejauh mana. Pemateri seminar itu biasanya menyajikan hal-hal yang kekinian gitu. Enggak mungkin kan menyeminarkan sesuatu yang lampau, kecuali seminar untuk bidang ilmu sejarah ya. Nah, kalau ilmu bidang sejarah pun juga seringkali sejarah itu berdialog dengan era sekarang ya. Apa makna ya, masa lalu dengan makna yang akan datangkan gitu. Jadi, belajar sejarah juga penting gitu ya. Nah, tak terkecuali hari ini teman-teman mengikuti seminar, aktif mengikuti seminar, ya. Namun, esensinya begini, rekan-rekan. Seminar itu membuka wawasan, membuka pemahaman baru terhadap sebuah knowledge ya. Nah, namun terbuka dan tertutupnya isi kemala kita terhadap pengetahuan itu kan selama tidak diizinkan yang diatas tentu pengetahuan itu tidak akan kita pahami gitu ya. Maka, tadi seperti Mbak Asna tadi antarkan bahwa kita mulai segala sesuatu dengan doa. Penuh dengan keikhlasan, kesungguhan, supaya Tuhan yang pemilik ilmu itu berkenan. Menaruh ilmu pengetahuannya ke dalam otak kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita punya, maka melihat sesuatu semakin luas. Keluasan ilmu menjadikan hidup kita juga semakin lapang. Tidak sumpah. Melihat sesuatu, spektrumnya terasa lebih memudahkan. Nah, dengan adanya pengetahuan yang kita kuasai, bukan berarti kemudian mendorong kita menjadi pribadi yang sombong, seolah-olah tahu segalanya. kita itu, pengetahuan kita itu hanya seujung kuku. Ilustrasinya kalau semua tanaman atau semua pohon yang ada di hutan itu penat dan air di lautan itu adalah tintanya, itu tidak cukup untuk menuliskan ilmu pengetahunya, sang pemilik ilmu, yaitu Tuhan maha kuasa. Jadi, ujungnya adalah semakin terbuka wawasan kita, pemahaman kita, maka hidup kita harusnya semakin lampak, bukan sumpek. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita semakin tawaduk, kita tunduk kepada sang pemilik ilmu. Bukan sombong, bukan menjadi pribadi yang sombong. Sehingga banyak hal ternyata yang belum kita ketahui. Maka bersama-sama kita melaksanakan kegiatan ini, besar harapan, nanti memberikan keberkahan dan kehidupan yang lebih baik buat semua peserta. Tak terkecuali dengan pemateri. Tentu Pak Dhani sudah meluangkan waktu pikirannya, sudah menyusun materi, makalah, kemudian beliau tentu menggali, meresume dari pengetahuan-pengetahuan yang sementara ini digali oleh orang lain, kemudian direzume menjadi sebuah pemahaman, sudut pemahaman. Ini tentu teman-teman di depan komputernya ataupun handphonenya, mobile phone-nya untuk mencoba memahami apa yang disampaikan Pak Dhani nanti ke materi, itu juga penuh dengan harapan. Semakin paham sebenarnya yang disampaikan seperti apa. Walaupun di antara teman-teman mungkin juga ada yang berniatkan. Yang niatkan saya adalah untuk mendapatkan sertifikat Pak sebagai syarat pendadaran, yang enggak masalah. Tetapi konsepnya tegakkan niat. Seperti yang diajarkan Prof. Suyanto, itu di lingkuan Amikom itu kan purposing culture, budaya menetapkan tujuan. Maka ketika teman-teman meniatkan segala sesuatunya, itu niatkanlah yang setinggi mungkin, semulia mungkin. Supaya apa yang kita niatkan, itu adalah prasangka baik kepada sang pencipta kita, sehingga itu diwujudkan dan dimudahkan. Saya kira itu, ini pembukaan seminar seolah-olah kayak putbah Jumat ya, mohon maaf. Tapi miscaya apa yang saya sampaikan, kalau memang itu kebenaran, itu dari Allah semata, kebenaran itu ada. Namun, kalau apa yang saya sampaikan, ada ketidakbenaran, itu karena kelemahan dan kekurangan pemahaman saya terhadap pengetahuan yang saya terima. Selamat melaksanakan seminar. Besar harapan dan doa saya, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan keberkahan dan kebaikan buat kehidupan kita semuanya. Sekali lagi, selamat melaksanakan seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudulawan atas sambutannya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ada penyampaian materi. Tapi sebelum itu, teman-teman, biar teman-teman semua tidak penasaran dan kenal dengan pemateri kita, alangkah baiknya bila saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita. Nah, pemateri kita hari ini adalah Bapak Dhani Aryatmanto, MKOM, yang menjabat sebagai dosen S1 Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, beliau juga memiliki bidang keahlian pada bidang image processing dan multimedia interaktif. Selain itu, beliau juga memiliki berbagai prestasi diantaranya, yaitu ada juara 1 Amikta pada tahun 2010 dan 2012 di bidang digital media. lalu ada juga juara 1 Hekakton di 2016 lalu juga sebagai pengembang media interaktif di bidang pendidikan. Pasti teman-teman sudah makin tidak sabar nih untuk mendengarkan pemateri kita hari ini. Diharapkan para peserta bisa fokus untuk memperhatikan materi hingga akhir acara. Nah, jika ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu dan ditanyakan nanti ketika sesi tanya-jawab atau bisa juga langsung ditanyakan pada link Slido yang nanti akan dibagikan di kolom chat nanti. Nah, jangan lupa untuk webinar kali ini juga ada doorpress untuk pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Nah, selain itu ada juga berkaitan dengan e-sertifikat seminar ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada syarat mendapatkan e-sertifikat yaitu untuk teman-teman semua diharapkan untuk mengikuti seminar dari awal hingga akhir acara selesai lalu melakukan presensi pada link yang disediakan nanti linknya akan dikirimkan di kolom chat. Lalu, jika sudah memastuji syarat di atas e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing minimal 3 hari setelah pelaksanaan seminar. tanpa berlama-lama kepada Bapak Dany Ariadman untuk M.Kom dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih dengan Mbak siapa? Terima kasih Mbak Hasna ya? Bu Hasna atau Mbak Hasna? Bu Hasna ya? Oh Mbak Hasna. Terima kasih Mbak Hasna selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Sudarmawan untuk opening-nya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan judulnya itu. Bentar, saya sharingkan dulu. Pak Dany, saya mohon izin teman-teman yang ada di sini, saya harus dipanggil Pak Rektor ini. Oke. Dengan Pak Rektor. Mohon izin rakan-rakan. Sekali lagi selamat bersenangat. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua yang hadir di acara webinar ini, hari ini saya akan memberikan gambaran tentang watermarking kaitannya dengan mengamankan hak cipta karya digital dengan watermark. Outline yang akan kita bahas, pertama kita akan bicara tentang overview-nya, yaitu kaitannya kenapa harus watermark ini menjadi satu metode yang perlu diterapkan. Kemudian ada digital watermark, pemahamannya secara umum, kemudian ada kaitannya dengan image watermarking. Image watermarking ini berkaitan dengan watermark, tapi khusus pada image dalam prosesnya. Kemudian bagaimana watermarking teknik dan implementasinya seperti apa. Kemudian ada research contribution di sini maksudnya adalah kontribusi apa yang bisa kita lakukan ke depannya, khususnya bagi teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang mungkin belum memiliki ide atau mungkin ada satu hal yang ingin diteliti dan bisa menjadi satu gambaran oh ternyata dalam hal ilmu komputer atau teknik informatika ada juga yang namanya watermark sehingga bisa dijadikan case atau kasus dalam penelitian jadi arahnya ke sana siapa tahu dan bisa mungkin kedepannya bisa nanti diskusi dengan saya berkaitan dengan riset dan sebagainya. Kemudian demo application nanti akan saya kasih salah satu contoh dari aplikasi yang saya kembangkan. Yang pertama adalah overview berkaitan dengan cipta karya digital. Kita ketahui bahwa perkembangan teknologi memudahkan bagi para kreator kreator di sini maksudnya adalah bisa juga dalam bentuk audio bisa juga dalam bentuk video bisa juga dalam bentuk image ataupun dalam bentuk dokumen dan itu didistribusikan melalui jaringan internet prosesnya bisa melalui apa? bisa melalui website bisa juga dengan sosial media dimana hal itu sudah sangat mudah dilakukan sangat mudah dilakukan kalau sosial media misalkan menggunakan whatsapp kita sudah bisa mengirim karya digital kita dan sebagainya kenapa perlu ada hak cipta karya digital karena karya digital yang kita buat adalah sebuah karya yang tentunya itu menjadi hak milik dari si pembuat dalam prosesnya itu akan seperti ini multimedia data kalau tidak diberikan watermark ketika diterima oleh penerima maka yang terjadi bisa saja bisa saja karya karya dari multimedia itu bisa di copy bisa dibajak oleh orang kemudian bisa juga dipalsukan bahkan juga bisa dijadikan sebagai bahan oleh orang lain tanpa persetujuan dari pemilik ini yang yang perlu dicermati kalau dilihat dari prosesnya kalau dilihat dari prosesnya jika multimedia data tidak diberikan watermark maka tidak ada proteksi terhadap hak cipta jadi proteksi dari hak cipta itu menjadi rentan sehingga ketika karya digital itu di copy oleh orang lain secara ilegal oleh pengguna yang tidak diberikan hak maka seorang pemilik atau orang yang memiliki karya itu tidak bisa membuktikan kepemilikan dari karya yang dibuat gampangnya contoh sederhananya misalnya ini bukan kaitannya dengan misalkan kita mengirimkan data kemudian diambil datanya pada saat proses pengiriman tidak jadi bisa saja tapi ini prosesnya berkaitan dengan katakanlah sebuah media image begitu ada seseorang yang memesan ke Anda kemudian Anda mengatakan kepada si pemesan bahwa karya yang saya buat ini saya berikan watermark loh jadi si pemesan dia akan memahami bahwa oh ini diproteksi dan Anda bisa mengatakan kalau image yang saya buat ini Anda gunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan komitmen kerjasamanya katakanlah mungkin si penerima itu ngasih ke orang kemudian orang itu pakai dan Anda bisa mengetahui karena bisa saja teknologi digital itu kita bisa lihat dari manapun misalnya di internet mungkin ini karya saya seperti itu bisa saja Anda bisa membuktikan dengan cara Anda mengekstrak watermarknya makanya disini saya buat sebuah alur kalau tanpa watermark kita tidak bisa membukikan kepemilikan atau ownership biasanya atau juga bisa dikatakan sebagai intelektual property tapi kalau dengan menerapkan digital watermarking kemudian diberikan watermark maka akan terproteksi karya Anda sehingga jika digunakan tanpa setujuan Anda bukan berdasarkan kesepakatan dari pemesan Anda bisa memberikan bukti bahwa itu kemimilikan Anda dan multimedia data ini bisa audio video image dan dokumen itu gambaran umumnya overview dari kenapa perlu digital watermarking apa itu digital watermark digital watermark itu adalah proses penyisipan atau penempatan atau kalau dalam bahasa inggrisnya biasa disebut dengan embedding process alurnya seperti ini ada multimedia data kemudian diubah menjadi signal kemudian ada algoritma yang digunakan untuk melakukan proses penyisipan sehingga multimedia data itu diberikan watermark watermark yang diberikan ke dalam algoritma tadi bisa saja dilakukan proses scramble kalau bahasa inggrisnya saya tulis di sini diacak jadi watermarknya itu diacak terlebih dahulu diacak seperti apa nanti saya kasih gambarannya dan bisa saja watermark ini juga diberi kunci rahasia atau secret key kalau bahasa inggrisnya kunci rahasia ini merupakan keamanan agar yang bisa menampilkan watermark itu hanya orang yang memiliki softwarenya saja atau aplikasinya saja jadi orang lain tidak bisa mengekstrak nyebutnya mengeluarkan watermarknya tanpa proses algoritma yang ada dan disitu pun diberikan kunci rahasia secret key agar orang juga sulit untuk mengeluarkan watermarknya jadi secara umum memang proses penyisipannya seperti ini umumnya tapi di dalam detailnya itu nanti akan ada berbagai macam proses nanti kita akan lebih detail lagi saya gambaran umum lagi ada data multimedia bisa itu image kemudian diubah menjadi signal kemudian ada algoritma yang Anda kembangkan algoritma penyisipan ini Anda develop Anda develop kemudian Anda sisipkan watermarknya dan multimedia data itu sudah ada watermark tadi untuk watermarknya bisa langsung disisipkan tanpa diacak bisa langsung disisipkan tanpa kunci rahasia atau secret key tapi juga bisa diacak terlebih dahulu kemudian diberikan secret key jadi intinya untuk tingkat keamanannya security nya saja jadi diacak dan kunci rahasia ini sifatnya opsional kalau ingin menjadi lebih aman maka diacak terlebih dahulu diberikan kunci dulu baru disisipkan itu untuk watermarknya sedangkan proses ekstrasinya atau extraction proses sama seperti langkah pada saat meng-embedding hanya algoritma yang digunakan adalah algoritma untuk mengekstrak watermark kalau tadi ada proses diacak terlebih dahulu maka ada proses disusun kembali dikembalikan lagi yang tadi diacak kalau disitu digunakan kunci rahasia atau ada secret key maka diberikan dulu secret key nya sehingga watermarknya bisa di recovery bisa ditampilkan disinilah bukti kemimilikannya ketika misalkan teman-teman membuat sebuah karya anda merasa punya kemampuan dalam digital design mungkin digital fotografi kemudian ada juga misalkan digital art digital painting maka kalau kita berikan watermark kita punya punya senjata untuk membuktikan bahwa karya yang anda buat adalah karya anda itu penerapannya dari proses embeddingnya seperti ini disisipkan lalu ada algoritma untuk mengekstrak dimana yang dilakukan oleh seorang peneliti biasanya peneliti itu akan berkaitan pada proses algoritma penyisipannya jadi dia yang mengembangkan mendevelop algoritmanya seperti apa develop algoritmanya berbagai macam metode yang dilakukan kemudian juga pada sisi scramble-nya diacak-nya jadi kalau watermark ini diacak atau di-scramble maka harapannya adalah tingkat keamanannya akan menjadi lebih baik sedangkan pada saat proses ekstraksi algoritma ekstraksi ini juga bagian dari teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang kalau memang tertarik pada digital watermark mengembangkan algoritma ini jadi ada dua algoritma penyisipan dan algoritma ekstrasi atau ekstrasi prosesnya termasuk dalam prosesnya nanti penyusunan kembali lalu pemberian secret key dan sebagainya prosesnya seperti itu dua hal yang penting tadi pada proses embedding dan ekstraksi sampai sini harapan saya bisa jelas lanjut bagaimana pada sisi watermark kalau tadi pada sisi prosesnya ada dua proses embedding dan ekstraksi kalau dari sisi watermark kita kaitkan dengan human visual system jadi penglihatan manusia penglihatan penglihatan manusia ini maksud saya human visual system kalau dalam bahasa risetnya atau ada yang bilang juga human perception ada dua watermark yaitu visible yaitu watermark yang bisa terlihat dan invisible watermark yang tidak terlihat kalau watermark yang terlihat Anda bisa gunakan misalnya photoshop Anda pakai photoshop kemudian Anda kasih watermark ada juga di microsoft word itu juga ada pemberian watermark itu juga ada yang sering digunakan dalam riset yang sering digunakan dalam proses penelitian itu yang invisible yang bagian invisible disitu ada gambaran ada watermark image disisipkan ke dalam original image atau gambar yang asli kemudian dia menjadi gambar yang ada watermark atau watermark image hanya saja watermark tidak terlihat watermark tidak terlihat sehingga ketika Anda ingin membuktikan bagaimana atau adakah di dalam image itu watermark ya tadi kembali ke sini Anda harus bisa membangun ini atau mendevelop ini Anda harus bisa mendevelop bagaimana mengebedingnya menyisipkannya dengan mengembangkan algoritmanya kemudian Anda harus mendevelop atau membangun algoritma untuk mengekstraksinya atau mengekstraksinya extraction prosesnya mengeluarkan watermark sehingga proses dari invisible ini mulai dari mengembed atau menyisipkan sehingga menjadi watermark kemudian di ekstrak sehingga watermark itu kembali muncul atau bisa ditampilkan itu sisi dari peneliti sisi penelitinya adalah disitunya bagaimana melakukan proses tadi mulai dari embedding dan melakukan proses extraction sedangkan untuk tipe-tipe watermark itu bisa berupa image image itu bisa logo atau bisa juga image itu sendiri lalu ada juga yang disebut dengan binary image binary image ini mengubah image menjadi hanya warna hitam dan putih saja jadi logo yang Anda lihat di sini yang logo seperti tulisan Cina ini ini adalah logo yang saya gunakan pada penelitian saya sebetulnya ini milik supervisor saya atau pemimbing saya ini ini adalah binary image tipe filenya BMP dan ukurannya biasanya kalau di dalam watermark standarnya itu ada 32x32 ada 64x64 jadi dia dibuat menjadi binary image sehingga objeknya menjadi warna hanya hitam dan putih saja hitam dan putih sehingga nanti bisa dirubah menjadi bit 011001 seperti itu dari watermark dari binari image mudah-mudahan paham itu adalah dari sisi invisible watermark saya ulangi lagi dalam sisi watermark dalam sisi watermark kaitannya dengan human visual system dimana watermark itu ada dua tipe ada visible dan invisible di ranah penelitian biasanya banyak yang kaitannya dengan invisible watermark kemudian untuk tipe-tipe dari watermarknya bisa berupa image bisa berupa binari image atau bisa berupa text yang saya gunakan pada proses penelitian saya menggunakan binari image bagaimana membuat binari image sebuah gambar bagaimana mengubahnya menjadi binari image kalau saya software yang digunakan matlab ada tidak coding-codingnya untuk mengubah image menjadi binari image banyak di google anda bisa search how to using matlab atau mungkin mau mencoba dengan software yang lain saya sih belum coba misalkan mungkin dengan microsoft c mungkin python ada python mungkin atau yang lain yang sama ini saya gunakan pakai matlab dirubah menjadi binari image sehingga image menjadi warnanya hanya hitam dan putih saja yang nantinya watermark image ini akan dirubah menjadi bit yaitu 0, 1, 1, 0 tergantung hitam dan putihnya itu tadi oke saya lanjut hal apa yang menjadi perhatian dalam penelitian di bidang image watermarking ada tiga hal yang perlu dicermati yang pertama rabasness rabasness ini adalah ketahanan kemampuan watermark image terhadap serangan serangan image seperti apa serangannya salah satu contohnya ada noise attack noise attack itu seperti kalau Anda menggunakan photoshop lalu Anda ingin memberikan noise jadi gambarnya itu ada titik-titik kecil-kecil dibaksikan noise ada jenisnya sebetulnya kalau Anda bicara image processing ternyata image processing itu memang bagaimana photoshop itu terbuat karena adanya image processing kalau kita menggunakan photoshop berarti kita hanya sebagai pengguna tapi kalau Anda membuat codingnya untuk mengatur noise jadi gambar itu bisa kalau Anda bikin codingnya lalu sebuah gambar Anda run lalu gambar itu muncul efek efek noise berarti Anda bukan pengguna tapi Anda orang yang membuat mendevelop dan itu bisa dibuat dalam bentuk sebuah apps kemudian ada jpeg compression jpeg compression ini juga kalau dengan photoshop kita tinggal klik 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 pilih save kemudian juga ada geometrical attack kalau misalkan Anda memotong gambar saya mau potong gambarnya seperempat biasanya kalau kita menggunakan apa namanya itu saya lupa crop image itu adalah geometrical attack dipotong gambar dan lain sebagainya ada filter ada ngeblur untuk membuat blur dan sebagainya dan semua itu bisa dikodingkan bisa dibuat kodingnya lalu ada imperceptibility atau tidak terlihat artinya adalah kualitas dari watermark image untuk tidak terlihat ketika dia sudah disisipkan ke dalam image-nya atau ke dalam original image gambar originalnya jika nilai imperceptibility-nya tinggi maka akan benar-benar mirip dengan gambar aslinya jadi tidak kelihatan bahwa di dalam gambar itu terlihat ada watermark-nya kembali ke persepsi manusia tadi jadi orang tidak bisa lihat secara kasat mata bahwa di situ ada watermark ini kaitannya dengan imperceptibility kualitas dari watermark image kemudian payload ini capacity jadi seberapa banyak jumlah jumlah pixel yang digunakan sebagai lokasi untuk menyisipkan watermark semakin banyak jumlah pikselnya maka kemampuan dia untuk menampung data atau informasi dari watermark-nya semakin banyak nanti yang dimaksud dengan jumlah pixel ini ada di slide berikutnya jadi jumlah pixel yang digunakan sebagai lokasi untuk menempatkan watermark-nya disini kalau Anda lihat dari gambarnya disitu ada dua garis merah kemudian ada tulisan digital image watermarking for copyright property nah kaitannya dengan digital watermarking for copyright property minimal dua hal yang perlu Anda menjadi perhatian yaitu robustness dan imperceptibility dua hal yang perlu Anda cermati robustness dan imperceptibility untuk digital image watermarking for copyright property untuk hak cipta jadi cukup ini dua ini saja untuk kapasiti perlu menjadi perhatian tidak terlalu perlu dibahas kalau dalam penelitian yang saya baca tidak terus banyak yang membahas di sisi kapasiti lebih banyak membahas pada sisi robustness dan imperceptibility nah itu hal yang menjadi perhatian minimal dua robustness dan imperceptibility nah tekniknya ini ada beberapa gambaran kaitannya dengan teknik ini sebentar nah ya kaitannya dengan teknik ada yang pertama ada teknik yang disebut dengan spatial domain lalu ada teknik yang disebut dengan frequency domain nah dari mana saya tahu ada dua teknik ini ya karena banyak baca banyak baca jadi banyak membaca paper-paper paper-paper dari orang yang kaitannya dengan what the marking khususnya di image dan banyak orang menjelaskan pada introduction introduction bahwa teknik itu dibagi dua untuk image watermarking yaitu spatial domain dan frequency domain untuk yang spatial domain memanipulasi langsung pada pixel image jadi dia pixelnya dari image itu langsung dimanipulasi salah satu salah satu metode yang digunakan namanya LSB list signifikan bit contohnya contoh gambarnya ada di contoh penerapannya ada di gambar itu ada pixel kemudian pixel itu dirubah menjadi bit lalu disisipkan bit yang baru 0 1 0 kalau disitu ditaruh di belakang 0 1 0 lalu dikembalikan lagi pada posisinya jadi perubahannya langsung pada pixelnya prosesnya lebih cepat dan biasanya sering diterapkan pada steganografi namun dia lemah terhadap serangan image lemah terhadap serangan image jadi dia diserang dengan jpeg compression watermark rusak jadi hancur tidak kelihatan watermark tidak terlihat itu spasial domain kemudian ada frekuensi domain yaitu mengubah pixel image menjadi frekuensi dulu jenisnya macam-macam ada DCT discrete consign transform ada DWT discrete wave transform ada DFT kemudian ada lagi IWT ada macam-macam ada banyak Anda bisa membaca itu di di research-research atau paper-paper yang berkaitan dengan image watermarking RDWT redundant nah itu macam-macam ada juga FFT fast Fourier transform yang pasti tekniknya adalah mengubah pixel image menjadi frekuensi jadi ada contohnya disini dari nilai-nilai pixel itu 144 nilai pixel itu kan macam-macam tapi intinya dari 0 sampai 200 255 nah disitu atau 225 nah itu pokoknya ada nilainya lalu dirubah menjadi frekuensi mungkin menjadi minus nilainya atau plus 0, sekian kayak gitu keuntungannya dia lebih tahan terhadap serangan image atau image keuntungannya jadi kalau watermark ini dikaitkan dengan image dan image itu kaitannya dengan sebuah karya digital harapannya adalah watermark yang disisipkan tahan terhadap serangan yaitu kayak misalkan di image-nya itu dikompres atau dikompres dalam artian kualitinya dikurangi kan gambar itu bisa kualitasnya dikurangi dari 100% dikurangi jadi 50% itu berarti di image dikompres nah si watermark itu tidak mudah atau tetap bisa ditampilkan tidak mudah rusak saran untuk para peneliti atau mungkin teman-teman mahasiswa ada yang tertarik di watermark ini image watermarking untuk image watermarking copyright protection maka sarannya adalah gunakan frekuensi domain bukan spasial domain itu kalau arahnya untuk copyright protection tapi kalau arahnya untuk steganografi memberikan menyisipkan ke dalam image sebuah pesan rahasia itu nyebutnya steganografi tapi gampangan pemahamannya seperti itu bisa menggunakan spasial domain itu kesimpulan yang saya dapatkan dalam hal tekniknya dalam hal tekniknya kalau dalam penerapannya seperti ini image watermarking teknik itu ada spasial domain transform domain dan satu lagi tambahan ada multiple domain artinya ada peneliti-peneliti yang mencoba bukan mencoba mengembangkan proses watermarking teknik dengan menggabungkan lebih dari satu teknik seperti seperti Anda seperti Anda misalkan di situ ada DWTSVD atau DWT DCT berarti dia menggabungkan antara teknik DWT dan antara metode DWT dan metode DCT untuk melakukan proses watermarking kesininya ke tahun 2000 semakin kesininya semakin teknologinya semakin baik dan sebagainya banyak juga peneliti-peneliti yang menerapkan dengan metode optimisasi ada yang menggunakan GA genetik algoritm ada PSO differential evolution firefly algoritm dan berbagai macam optimisasi metode atau metode optimisasi dan itu digabungkan dengan transform domainnya atau frekuensi domain jadi misalkan image watermarking menggunakan DCT dan PSO seperti itu image watermarking menggunakan DWT DCT PSO ada yang seperti itu jadi penelitian itu atau research itu tidak pernah berhenti seperti itu tinggal kita saja atau teman-teman bagaimana mencoba melakukan research penelitian kalau saya gabungkan antara DWT DCT bagaimana ya atau saya gabungkan lagi DWT DCT dengan PSO seperti itu itu bisa dilakukan hanya tinggal nanti tujuannya untuk apa tujuannya untuk apa kaitannya dengan tentu saja kalau Anda ingat yang tadi robustness dan imperceptibility kalau untuk copyright protection jadi terkadang ada research yang menggabungkan PSO dengan DWT tujuannya apa untuk meningkatkan robustnessnya dan juga untuk meningkatkan imperceptibility seperti itu dalam prosesnya mudah-mudahan dipahami tinggal bagaimana Anda mencoba untuk melakukan prakteknya pada embedding teknik yang perlu teman-teman pahami ada dua jenis image yang sering digunakan ada grayscale image dan color image grayscale image biasanya bisa diambil dari color image dimana kita ketahui color image itu terdiri dari RGB untuk digital nantinya RGB ini bisa di convert dengan coding tentunya di convert menjadi beberapa tipe ada yang YCBCR ada YUV ada YCOCGR chroma blue chroma red dan sebagainya yang sering dipakai biasanya kalau dari color image yang di convert yang sering dipakai komponen Y atau Y yang sering digunakan karena komponen Y ini merupakan luminance dari image tersebut kenapa yang komponen Y yang digunakan karena berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya komponennya ini memiliki ketahanan yang lebih baik daripada komponen-komponen yang lain jadi untuk embedding teknik ada bukan dua teknik ada teknik pada ada embedding teknik pada image color terapannya nanti di slide berikutnya artinya tapi disini saya bagi menjadi tiga ada 4 x 4 8 x 8 dan 16 x 16 mudah-mudahan dipahami yang perlu dicermati itu apa yang dimaksud dengan blok tadi yaitu pengubahan image menjadi blok 8 x 8 kalau misalkan kita gunakan 8 x 8 maka jumlah blok yang bisa kita buat ada 4096 blok dari ukuran gambar 5 x 12 x 5 x 12 kalau ukuran bloknya 4 x 4 berapa ya dihitung saja pada rumusnya penghitungan bagaimana menghitung berapa jumlah blok jika ukuran image 5 x 12 dengan blok image ukuran 4 x 4 itu bisa dihitung dengan rumus ada rumusnya bisa dicari di google cara menghitung blok image bagaimana nah blok ini digunakan atau dipilih sebagai lokasi dari penempatan informasinya atau penempatan informasi watermarknya jadi kalau misalkan ini dibuat 8 x 8 gambarannya seperti ini nah ini gambarannya 5 x 12 berarti kalau dibuat 8 x 8 berarti ada 4096 blok apakah 4096 blok itu mau dipakai seluruhnya atau mau disesuaikan dengan bit yang dimasukkan itu pilihan dari si peneliti tapi gambarannya seperti ini ini simulasinya kayak gini ada image diambil bloknya setelah diambil bloknya 8 x 8 lalu dipilih piksel mana yang digunakan sebagai tempat untuk menyisipkan informasi dari watermarknya itu yang saya kasih warna hijau itu pikselnya itu sebetulnya dari ukuran 8 x 8 menentukan piksel mana yang dipilih yaitu piksel selection for embed a part of watermark information memilih piksel yang akan digunakan sebagai tempat menyisipkan bagian informasi dari watermark karena watermark itu sendiri tidak serta-merta langsung dimasukkan seluruhnya karena disesuaikan dengan pertama ukuran watermarknya berapa lalu dicermati juga ketika itu dirubah menjadi bit dari 8 x 8 ini tidak semua titik pikselnya digunakan kalau Anda menggunakan frekuensi domain biasanya yang umum dilakukan atau yang sering saya baca banyak peneliti menggunakan metode zigzag scan jadi kalau Anda lihat disitu ada nilai 0 1 2 3 4 itu ada urutannya bacaannya dari 0 1 2 3 4 5 zigzag scan titik mana yang mau dipilih ada satu metode yang disebut dengan psychovisual threshold ini salah satu metode yang dipakai jadi misalnya bagian mana yang tepat atau setidaknya sesuai untuk menempatkan informasi dari watermark nya bisa jadi itu di 12 13 bisa jadi bisa jadi mungkin di 17 18 atau di 16 17 atau mungkin 16 17 18 ada yang mengambilnya secara zigzag scan jadi artinya dia mengikuti urutannya kalau dia mengambil 2 piksel katakanlah dia ambil di 12 dan 13 tidak terus diambilnya 13 12 tidak begitu diambilnya dari 12 13 jadi piksel yang pertama adalah 12 piksel yang kedua adalah yang 13 piksel-piksel ini disesuaikan dengan baris dan kolom jadi kalau 12 itu ada di baris 12 ada di baris baris berapa itu ada di baris 123 x3 123 y3 nah nanti di dalam prosesnya maka akan tertulis saya tuliskan disini maka akan ditulis dalam kurung 3 koma 3 ini ya 13 eh 12 sedangkan untuk 13 nya berarti akan tertulis 2 koma 4 seperti itu di dalam koding di dalam koding tulis 2 koma 4 nanti saya kasih lihat gambaran kodingnya nah berarti 2 piksel ini yang digunakan sebagai lokasi untuk menyisipkan bagian informasi dari watermark bagaimana ini bisa dipilih ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh peneliti ada yang menggunakan sebuah metode ada yang menggunakan konsep zigzag scan ini tadi boleh nggak saya melompat misalnya 3 3 dan 3 3 dan 1 5 1 2 3 4 5 1 5 bisa nggak saya melompat selama saya melihat di paper-paper yang saya baca yang dilakukan menggunakan konsep basicnya zigzag jadi dia selalu urut mengambilnya sini dan sini tapi boleh nggak saya ke sini boleh saja kalau boleh ya Anda harus bisa membuktikan kenapa kok Anda pilihnya 12 dan 14 metode apa yang Anda gunakan dapat diterima nggak secara research secara penelitian bisa diterima nggak keilmuan itu kenaliznya itu Anda harus bisa membuktikan dengan penjelasan tentunya karena konsep scan ini pun tidak hanya zigzag sebetulnya ada berbagai macam konsep scan umum yang saya lihat menggunakan zigzag scan atau bisa saja Anda menggunakan optimisasi metode jadi yang mencari titik dari pikselnya mana yang menghasilkan optimal si komputernya atau Anda memberikan katakanlah menggunakan PSO tadi dia nanti akan melakukan proses pencarian sampai dia mendapatkan hasil nilai impossibility atau nilai nilai kualitas yang terbaik nilai kualitas yang terbaik nah itu bisa saja dia menggunakan optimisasi metode itu pemahamannya dari sisi pixel selection untuk embed bagian di watermark motion nah blok yang dipilih ini 8x8 ini tidak cuma satu kalau Anda cermati tadi kan ada 4096 blok nah mempunyai ukuran kalau mana tadi watermarknya watermarknya ada di bagian watermark ini umumnya seperti yang tadi saya bilang dia mempunyai ukuran 32 x 32 berarti ada berapa bit berarti ada 1024 bit 1024 bit ini tidak serta-merta dimasukkan di dalam satu blok gitu 1024 bit ini bisa saja setiap satu blok dimasukkan dua bit kayak begitu nah disitulah pemikiran dari proses penelitiannya oh satu blok saya tempatkan dua bit nah blok yang dipilih ini pun blok yang dipilih ini pun tidak serta-merta harus dimulai dari satu oh ada 4096 blok berarti dari blok pertama blok kedua blok tidak enggak ada metodenya juga ada yang menggunakan metode yang disebut dengan variance 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 ada yang disebut dengan variance metodenya ada yang disebut dengan metodenya entropy entropy nah ini ini juga sebuah metode begitu ada juga dengan optimization jadi menentukan blok yang dipakai dari 4096 blok dengan ukuran blok 8x8 tidak serta-merta diurutkan berdasarkan urutan bloknya tapi berdasarkan nilainya jadi misalnya kalau di penelitian saya saya menggunakan variance jadi setiap blok yang ada ini dihitung atau di calculate dengan variance di calculate dengan variance di calculate dengan ini di calculate dengan ini variance rumusnya ada ada Anda bisa cari kalau di MATLAB itu kita bisa tanya di google menghitung variance nanti dari variance ini lalu diurutkan kalau saya di perintian saya saya mengurutkan berdasarkan low variance jadi nilai variance yang terkecil dari nilai variance yang terkecil tadi diurutkan mulai dari yang paling rendah nilai variance sampai nilai variance yang paling tinggi nah bloknya berapa banyak bloknya bisa disesuaikan dengan bitnya ini kalau 1024 berarti ada 1024 bit begitu gambarannya nanti saya tesnya habis nah kalau ada 1024 bit berarti ada berapa blok 1024 blok mudah-mudahan bisa dipahami gambarannya ada juga yang pakai entropi nah ini supervisor saya pakai entropi dia lalu dipilih yang low entropi gitu low entropi nyebutnya low entropi ini semua ada di paper ada pembahasannya pembahasannya ada bagaimana cara menghitung low entropi ada di internet ada semua kita tinggal mencari saja lalu diurutkan diambil 1024 blok kalau ingin disesuaikan dengan watermark nya jadi dibatasi istilahnya embedding nya dibatasi kalau sudah 1024 blok berarti sudah selesai seperti itu disesuaikan dengan ukuran watermark nya nah dari 1024 tadi didasarkan dari low variance nya dipilihlah masing-masing blok mana titiknya begitu bagaimana metodenya ya tadi yang saya bilang bisa pakai zig-zag scan oh saya pilih 12-13 atau bisa menggunakan psychovisual threshold yang baik untuk ditempatkan ditempatkan dari apa information dari watermark nya di angka 12-13 14-15 16-17 misalnya seperti itu atau dengan optimization itu itu prosesnya bagaimana alur dari embedding tekniknya baru proses embedding tekniknya menggunakan algoritma nya tadi nah hal yang perlu Anda cermati lagi yang terakhir perlu Anda cermati pada sisi ini scaling factor nah disini ada nilai kalau nilainya terlalu tinggi kadang-kadang robustness nya bagus tapi inspersibilitinya turun kalau untuk tender Terima kasih. Terakhir, ini sangat menarik dari hasil antara rebusiness dan imperceptibility. Peneliti biasanya menentukan nilai ini agar antara rebusiness dan imperceptibility ini bisa seimbang. Kualitasnya bagus, ada metodenya sebetulnya, ada namanya trade-off, ada namanya optimization method lagi, menggunakan itu, dan ada juga yang menerapkan dengan adaptive scaling factor. Di sinilah salah satu menjadi bagi penelitian watermarking, bagaimana mengatur scaling factornya, karena dia memberikan pengaruh antara rebusiness dan imperceptibility. Gambaran imperceptibility. Saya kasih contoh di... Kalau ini adalah... Saya kasih contoh di... Saya kasih contoh di... Ini adalah yang tadi saya sebutkan, pixel yang dipilih. Kalau saya tadi ini pakai 34, 43, begitu. Yang ini adalah image yang digunakan. Kalau yang ini adalah image-nya berwarna, color image. Lalu ini adalah perubahan dari color image menjadi, katakanlah, menggunakan. Komponen Y-nya. Ini adalah proses pengambilan logonya atau watermark-nya. Dibaca watermark-nya, diberikan kunci untuk secret key-nya, dan juga dilakukan scramble, diacak begitu. Di-encode. Lalu di sini adalah proses dari varian. Detil banget juga, kita memahami dari varian-nya, karena sudah ada fungsinya, var ini. Ada fungsinya. Kemudian dari sisi varian tadi, di short rows, varian, ini artinya memilih varian C yang paling kecil. Lalu ini adalah seleksi dari tadi, pixel yang mau digunakan untuk embed. Ini adalah algoritma untuk proses embedding-nya. Dan ini cara meng-embed-nya. Dari kalau itu misalkan nilainya 0 atau 1, kayak gitu. Ini umum saja, saya kasih gambarannya. Nah, yang berkaitan dengan impossibility, kalau kita jalankan aplikasinya, atau kita jalankan coding-nya, ini proses dari scramble watermark-nya. Juga Anda pikirkan dalam penelitian itu kadang-kadang ada yang dikaitkan dengan embedding time. Ini PSNR, ini kaitannya dengan imperceptibility. Jadi nilai PSNR ini adalah nilai imperceptibility-nya. Intinya adalah sejauh mana kualitas antara watermark dengan original-nya. Semakin nilainya tinggi, maka semakin baik. Ada namanya SS similarity index. Semakin tinggi nilainya, misalkan 1, maka semakin berarti lebih terlihat sama sekali kualitasnya mirip dengan original-nya. Misalkan 0,999, itu bagus sekali. Kemudian ini adalah serangannya. Kita bisa membuat serangannya di sini, bikin macam-macam serangannya. Ada average, Gaussian, macam-macam. Kemudian di bagian terakhir, ini extraction process-nya. Extraction process-nya hampir mirip dengan proses embedding. Bisa saja algoritmanya juga sama. Antara embedding dan extraction. Baru nanti, di situ ada yang disebut dengan NC. Normalized correlation. Kalau nilainya 1, maka berarti dia bagus. Kalau nilainya 1, berarti dia tahan. Misalkan diserang dengan JPE compression 50%. Berarti gambarnya akan dikompresi, akan dikompres, sehingga kualitasnya menurun menjadi 50%. Ternyata setelah diekstrak, hasilnya tetap terlihat. Itu berarti dia tahan terhadap serangan dengan compression sebesar 50%. Itu gambaran umumnya, secara umumnya. Detailnya, kalau nanti ada teman-teman yang tertarik di bidang image watermarking, bisa diskusi dengan saya. Sebagai penutup terakhir, untuk image watermarking, pada proses extraction tekniknya, ada yang disebut non-blind watermarking, yaitu proses extraction watermark menggunakan original image-nya. dan watermark image-nya. Ada yang semi-blind watermarking, menggunakan sebagian informasi dari gambar originalnya. Contohnya koordinatnya misalnya. Lalu ada yang disebut dengan blind watermarking. Proses ekstraksi watermark tanpa data dari original image-nya. Seperti itu, gambaran tentang image watermarking. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan saya persilahkan. Terima kasih untuk Pak Dhani atas materi yang telah disampaikan. Nah sekarang kita sudah ada di sesi tanya-jawab nih teman-teman. Jadi bisa nanti pertanyaannya bisa langsung diketikan di link yang tadi sudah dikirim oleh Panitia di kolom chat, atau bisa juga resen nih teman-teman. Nanti bisa langsung dipersilahkan untuk open mic. Oh iya, untuk informasi ya teman-teman. Untuk record hari ini, besok akan di-share di YouTube, di YouTube Amicom. Jadi nanti bisa di-share webinar dengan judul webinar hari ini ya. Sambil menunggu nih Pak untuk nanti kalau ada yang bertanya, mungkin bisa lebih diselesai nih Pak. Seberapa penting sih Pak watermark itu Pak? Gimana-gimana? Putus-putus tadi. Oh iya. Seberapa pentingnya untuk pemberian image watermark ini Pak? Penting dan tidaknya kembali ke pembuat desainnya, atau si orang yang meng-create desain, digital desain. Jika menurut dia bahwa karya yang saya buat ini mempunyai nilai, dan ini seharusnya karya saya tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak, maka itu menjadi penting. Mak temak itu menjadi sangat penting, karena kaitannya dengan hak cipta tadi. Begitu Mbak penjelasannya. Gak putus-putus ya? Gak Pak lancar kok Pak. Oh iya. Ya seperti itu penjelasannya. Penting dan tidaknya kembali ke si pemilik. Pemilik desain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Ika. Ya, ini karena gak ada yang nanya nih saya mau nanya nih, karena ini kan kaitannya sama image processing juga ya. Nah ini kan dulu saya backgroundnya dari SI, jadi agak loading juga nih Pak buat memahaminya ya. Jadi izin bertanya nih Pak, kalau dari contoh, ini putus-putus gak ya suara saya? Enggak. Soalnya punya saya unstable juga ya. Enggak unstable juga. Kalau logo yang dicontohkan dari Pak Dhani tadi kan bentuknya lebih cenderung kotak ya. Tadi kalau gak salah ukurannya itu yang dipakai, kalau gak 32 x 32 itu bisa 64 x 64 seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau masalahnya kan logo-logo sekarang itu kadang ada logo yang bentuknya itu teks Pak, bukan gambar seperti itu. Nah itu kan cenderung dia panjang ya. Jadi melebar ke samping gitu. Logonya gak kotak. Nah, kalau kayak gitu tuh apakah bisa kita embed dengan cara yang sama ya Pak? Apa atau kita harus buat dia kotak dulu bentuknya? Tidak masalah, Bu Ika. Selama ada dalam prosesnya, kita mampu mengubah image tersebut menjadi, kalau yang saya gunakan kan binari image ya. Nah, sehingga seperti kemarin logonya Timex Lindo itu juga saya buat menjadi binari image begitu. Lalu diubah, sehingga bisa dirubah menjadi bit. 0, 1, 1, 0 gitu. Ukuran standarnya memang 32 x 32, tapi di dalam prosesnya tidak mesti harus ukurannya 32 x 32, Ibu. Bisa saja ukurannya mungkin 102 x 98, misalnya saja. Yang penting, image itu diubah menjadi bit. Tapi kalau kayak gitu berarti image yang terlalu besar nanti otomatis akan mempengaruhi pas proses di pengkodingannya juga ya Pak? Ya, nantinya. Nah, ada maksimal bit yang harus kita penuhi, nggak kayak semisal kalau logo itu mungkin ada yang buat kalau jpeg itu kan biasanya sampai berapa ratus kali, eh berapa ribu malahannya, berapa ribu kali berapa ribu gitu misal. Nah, kalau di sini ada nggak batas maksimalnya mungkin yang bisa kita pakai kalau memang ukurannya panjang kayak gitu Pak? Kalau ukurannya besar ya istilahnya? Kalau ukurannya besar, kalau dalam prosesnya sih untuk watermark, biasanya seharusnya yang disisipkan ke dalam image tadi itu ukuran yang sudah diperkecil. Jadi jangan ukuran yang aslinya, misalkan ukuran yang memang sudah diperkecil gitu. Jadi seperti di crop terlebih dahulu gitu Bu, atau di logonya itu dikecilkan dulu ukurannya. Nah, baru setelah ukurannya itu dikecilkan, membuat program untuk mengubah ukuran dari logo tadi atau image dari logo tadi menjadi bit. Nah, jadi contohnya ya, contohnya misalkan tadi kan kalau standar yang 32 x 32 berarti jadi 1024 bit Bu. Iya Pak. Nah, 1024 bit kalau kita masukkan ke block image 8 x 8 berarti ada 64 piksel yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan informasi. Begitu. Namun, dari 64 piksel tadi tidak juga serta-merta kita bebas memilihnya. Tergantung dari teknik yang dipakai. Kalau misalnya menggunakan yang saya pakai ya Bu ya, saya pakai DCT begitu, namanya discrete consign transform tadi, itu nanti dibagi lagi itu Bu. Dari block 8 x 8 itu dibagi jadi ada low frequency, frequency, middle frequency, dan high frequency, begitu Bu. Jadi ada lagi itu prosesnya disitu sebetulnya. Nah, nanti dari 3 frekuensi tadi, kalau berdasarkan dari paper-paper yang dibaca, banyak researcher atau peneliti yang menyarankan ditempatkannya di middle frequency, begitu. jadi tidak sembarang titik yang diambil, begitu. Nah, middle frequency itu areanya seberapa? Di Google sebetulnya ada pembagian dari low frequency dan middle frequency dan high frequency itu Bu. Nah, baru nanti disistipkan berapa? Gimana? Aduh, unstable. Mungkin satu lagi, Pak, yang saya jadi penasaran. Karena tadi kan watermark ini kan bisa kita embed ke file entahkah itu audio, entahkah itu image, video, gitu ya, Pak. Mungkin Pak Dhani ada sedikit ngerti, gitu, kalau misalkan kita embed ke yang file audio sama video, itu gambarannya seperti apa, Pak? Semuanya sebetulnya basicnya nanti akan ke bit, Bu. Jadi, 0,1, 0,1, begitu. Sama juga dengan video. Video juga nantinya, dari video itu kan frame, Bu, ya. Frame gambar, ya. Urutan dari gambar, ya kan? Urutan dari frame gambar yang kalau kita lihat sebagai sebuah pergerakan. tapi kalau kita proses secara image processing, itu kan adalah urutan-urutan gambar, tuh. 24 frame per second, kayak gitu, kan? Nah, nanti diambil, tuh. Satu gambarnya, lalu disisipkan, lalu digabungin lagi, gitu, Bu. Dijadikan menjadi video lagi, gitu. Halo? Ya, Pak, penjelasannya putus-putus, Pak. Kayak, misalnya, contohnya video, Bu. Video itu kan 24 frame per second, begitu kan, Bu, ya? Ya, 24 frame per second, ya. Misalnya ya, misalnya 24 frame per second, misalnya. Nah, dalam prosesnya nanti oleh coding akan diambil itu, Bu. Salah satu scene-nya, dalam salah satu gambarnya itu, frame-nya, gitu. Nah, lalu disisipkanlah gambar itu. di dalam gambar itu, disisipkanlah watermark, gitu. Nah, lalu dimasukkan lagi frame-nya ke dalam posisinya dia. Nah, convert lagi jadi video, begitu, Bu. Berarti itu tuh, istilahnya kalau watermark yang nggak terlihat di dalam video itu, dia nggak keseluruhan video itu tuh pasti ada watermark-nya. Atau dia proses yang berulang, Pak? Karena maksudnya, kalau satu full video, misalkan durasi 3 detik aja, sedangkan dia cuma ambil di detik yang pertama, 2 detik setelahnya kan berarti nggak ada watermark-nya sebenarnya. Iya. Jadi, kalau dalam video, perbedaannya, kalau dalam video, dia akan mengambil frame. ada namanya, bisa saja dia menempatkannya di antara pertemuan frame, bisa saja. Scene detection itu, pakai apa, bukan scene detection ya. Pertemuan antara frame, bisa saja ditaruh di situ. Jadi, kalau dalam sebuah video, misalkan 3 detik, gitu ya. kan kalau video itu kan tidak seperti, kalau video kan paling kan dikompres ya, Bu ya. Dikompres misalkan dari AFI jadi MP4, gitu. Halo? Ya. Kan biasanya kalau video itu kan dikompres ya, Bu ya. Kayak AFI jadi MP4, kayak begitu. Nah, nanti kan videonya itu kan otomatis masih dalam bentuk sebuah urutan frame. Nah, nantinya masuk ke dalam coding yang digunakan untuk mengekstrak, dia akan mampu mencari frame mana yang ditempatkan watermark-nya, begitu, Bu. Ya, Pak. Ini, Pak, terima kasih, Pak. Ini mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Kita bisa lanjutin secara offline aja, mungkin. Kalau sama saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Pak. Dan ini sudah menjawab pertanyaannya tadi. Ini masih ada pertanyaan dari di slido. dari Mas Rahmat, NIM-nya 1812-0591. Jadi, pertanyaannya, apa yang membedakan antara mengwater makan, melinsensikan, atau copyright image produk yang telah kita buat? Seperti hal pada situs jual-beli foto di Shutterstock. Bagaimana, Pak? Ada keputus ya, tadi suara jangkau. Mungkin saya ketikan di kolom set ya, Pak. Ya, 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 ya. Apa yang membedakan antara mewater makan, melisensikan, selamat menikmati. Terima kasih. Mana tadi? Saya ulangi lagi. Antara mewater makan dengan di situs Shutterstock, perbedaannya antara visible dan invisible saja, sebetulnya. Kalau yang di Shutterstock itu kan, dia visible tuh, di website-nya itu, Mas. Yang tanya tadi, Mas ya, Mbak? Iya, Mas Rahmat. Mas Rahmat, ya. Kalau di Shutterstock itu kan, dari website-nya yang sudah memberikan watermark. Sehingga orang bisa lihat gambarnya, tapi ada watermark Shutterstock di situ. Sedangkan kalau watermark yang kita buat di sini, kita mendevelop aplikasinya, gitu. Aplikasi untuk menempatkan watermarknya. Seperti itu. yang membedakan secara proses saja sih, sebetulnya. Tapi intinya sama-sama memberikan copyright. Bukan memberikan, memberikan keamanan kepada hasil karya seseorang. Istilahnya begini, website Shutterstock itu bisa dipercaya, gitu. Bagi para desainer, bahwa karya-karya mereka yang ditempatkan di sana, tidak akan dipublikasikan ke orang lain sebelum dibeli, gitu. Orang lain bisa melihat, tapi tidak bisa menggunakan, karena ada tanda copyright dari Shutterstock itu tadi. Begitu, Mbak. Munah-munahan bisa dipahami. Oke, semoga untuk Mas Rahmat menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Dari Mas Ayub, limnya 18.11, 18.49. Nah, untuk semua watermark dalam bentuk gambar, video, atau yang lain, kemudian itu direpost oleh orang lain, apakah itu bisa dibilang melanggar hak cipta? Gitu, Pak. Kalau kita, ya terima kasih Mas Ayub untuk pertanyaannya. Kalau kita bisa membuktikan bahwa dari video atau dari multimedia data, yang dia gunakan adalah melanggar, kita bisa membuktikan dengan cara tadi, dengan cara kita bisa menunjukkan bahwa dalam data itu ada watermark kita, maka bisa dikatakan dia melanggar. karena kan pelanggaran hak cipta itu kan tergantung pembuktiannya kita. Dalam hukum loh, karena sesuai hukumnya kan begitu. Kalau kita tidak bisa membuktikan, mau kita ngomong sampai kayak apapun, ya mana buktinya? Secara hukum kan hitam putih. Tapi kalau kita, oh itu video saya, kok Anda gunakan? Siapa bilang ini video Anda? Oh ini saya buktikan, mana filenya? Saya buktikan ini filenya, saya masukkan ke dalam sebuah aplikasi yang sudah dibuat, yang sudah dibuat, lalu kita proses, dan muncul watermarknya. Nah ini ada watermarknya. Nah itulah fungsi dari adanya watermark tadi. Agar kita bisa membuktikan kepemilikan dari karya itu. Gitu Mbak Asna. Gitu Mas Ayub. Semoga untuk Mas Ayub bisa menjawab ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin masih bisa bertanya, nanti bisa dikirimkan di kolom chat, atau di slido yang tadi link-nya sudah dikirimkan. Silahkan. Ya, sama-sama. Sama-sama Mas Ayub. Halo, ada teman-teman mahasiswa yang ingin research di copyright gitu, watermark, ya silahkan. Bisa diskusi dengan saya. Lebih detailnya lagi, banyak sebetulnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sambil nunggu bertanya, mungkin saya contohkan aplikasinya, Mbak ya? Boleh Pak, silahkan. Saya contohkan seperti apa aplikasinya. Ini contoh aplikasinya seperti ini. Ini masih bisa dikembangkan lagi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan dalam artian yang saya buat masih berbasis desktop. Artinya, aplikasi ini hanya bisa dijalankan di komputer. Alhamdulillah aplikasi ini bisa masuk di... Yang pertama adalah di Citrex. Jadi salah satu eksibisi di Malaysia sana, tempat saya kuliah. Sama seperti kalau di Amikom itu namanya Amikta. Di sana Alhamdulillah bisa masuk dapat gold. Karena di sana urutannya dengan gold, silver, dan itu. Gold dan silver. Kemudian diikutkan di... Ada disebut di sana ekshibisi, namanya E-Tex. Kalau di sini Inaita. Dan Alhamdulillah juga dapat gold. Dalam aplikasinya, di sini ada embedding. Embedding di sini ada bisa menggunakan kamera. Hanya saja, kekurangannya adalah desktop. Kalau teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan dalam bentuk mobile, ini lebih menarik lagi. Dan itu masih ada peluangnya untuk ke arah itu. Langkahnya di sini ada load file. Kita mengambil gambarnya terlebih dahulu. Kita ambil gambar. Salah satu yang bisa kita contohkan di sini, misalnya gambar yang masih aslinya dulu. Aslinya dulu gambarnya... Gambar apa ya? Mungkin ini. Yang masih banyak yang bisa digembangkan dari ini. Karena setiap hasil sebuah riset, pastinya ada kekurangannya. Salah satu yang bisa dikembangkan pada riset saya ini adalah belum adanya yang meneliti kaitannya dengan kemampuan membaca warna. Jadi, kalau warnanya itu kontrasnya agak kurang, atau agak gelap, bisa nggak? Watermarknya itu, atau proses penempatannya itu disesuaikan dengan warna yang terang saja, misalnya. Itu dibutuhkan riset itu sebetulnya. Karena saya belum sampai ke situ. Di original image ini, kita pilih select watermarknya. Di sini ada, ini logonya TimeXLindo. Open, dia masuk di sini. Kemudian, start embedding. Di sini saya menggunakan semi-blind watermarking, yaitu ada koordinat yang kita simpan. Ada koordinat yang kita simpan. Yaitu koordinat di mana kita menempatkan watermarknya. Yang nantinya kita gunakan untuk extraction. Seperti itu. Saya beri nama, apa ya namanya? Ini saja lah. Save. Oh, sudah ada namanya. Ganti yang lain. Dua. Sebetulnya ini berbasis Windows. Jadi, ini juga percobaan di Apple-nya. A2 sudah ada, lima. Save. Kemudian dia meminta file dari watermarknya untuk dinamakan apa. Saya namakan misalkan hasil dua. Save. Embedding process complete. Ini sudah ada watermarknya. Watermarknya mana? Ini tadi. Secara sekilas kasat mata kita, tidak kelihatan. Tidak terus watermark ini ada di sini. Ini tidak. Jadi, dia memang dimarkankan karena dimasukkan konsep B tadi. Dimasukkan 0101 tadi. Lalu, diekstrak. Extraction-nya di sini. Kita open image. Open image itu yang tadi. Hasil dua TIF ini. Tadi adalah gambar yang tadi diberikan watermark. sama seperti tadi pertanyaannya Mas Ayub tadi. Kaitannya ini dengan pembuktian tadi. Ada orang menggunakan karya kita, karya yang kita ingin membuktikan bahwa itu adalah karya saya. Dari gambar ini, kalau misalkan itu sebuah digital image, saya open, lalu dilakukan proses start extraction. Karena saya menggunakan semi-blind, berarti saya pakai di sini adalah koordinatnya. Nah, ini koordinatnya. Yang tadi saya simpan. Open. Nah, extraction proses complete. Watermark-nya muncul di sini. Nah, ini punya saya. Nah, itu adalah demo dari aplikasi yang saya buat kemarin dalam proses penelitian. Begitu, Mbak. Bu Hasna, Mbak Usna. Itu salah satu contohnya. Lekar ini. Dari Pak Denny sendiri yang membuat aplikasinya untuk watermark ini. Ya, saya belajar tentang image processing mulai 2018. Alhamdulillah bisa sampai membuat aplikasinya tadi. Mungkin ini, Pak. Saya juga penasaran, mungkin bisa diceritain, Pak, awal mula termotivasi untuk membuat aplikasinya itu dari apa gitu, Pak? Oh, awalnya saya mengajukannya bukan image processing. Karena dasarnya saya di multimedia. khususnya yang disebut tadi di CV saya, multimedia interaktif. Nah, itu. tetapi pada saat untuk pengajuan PhD ternyata supervisor saya lebih memiliki skill atau kemampuan atau dia fokusnya itu di image processing. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, saya diberikan pilihan begitu. Kalau Anda mau lanjut di multimedia interaktif, waktu itu saya bawanya adalah automated reality. case-nya saya itu automated reality. tapi ditawarkan oleh untuk di image processing, khususnya watermarking. Pilihannya begitu. Kalau mau lanjut automated reality, saya harus jalan sendiri, istilahnya saya harus membangun aplikasi dan sebagainya. kalau dengan image processing watermarking tadi akan dipandu secara proses penelitiannya itu sesuai dengan skill-nya supervisor. Yang mendorong saya membuat aplikasinya, satu, karena rasa keinginan tahu, rasa keinginan ketahuan saya dalam bidang image processing akhirnya, oh ternyata selama ini saya hanya sebagai user. Teman-teman mahasiswa yang belajar Photoshop itu, Mbak Usna pernah pakai kan Photoshopnya? Ya, pernah Pak. Atau kalau misalkan aplikasi di HP itu, ya, ada untuk bikin kalau foto kita biar kelihatan cantik kayak gitu tuh. Nah, itu kita hanya sebagai user gitu. Dan sebetulnya, kita bisa mendevelop itu gitu. Nah, itulah rasa keinginan tahu saya, oh kalau begitu, kenapa enggak saya buat aplikasi begitu. Akhirnya, terbentuklah aplikasi itu. Begitu, Mbak Usna. Seperti awalnya dari rasa ingin tahunya ya, Pak. Walaupun bukan bidangnya, tapi hebat, Pak. Bisa sampai membuat aplikasinya. Alhamdulillahnya sebetulnya itu. Rasa ingin tahu. Begitu. Menjelaskannya dengan selesai sangat jelas. Jadi, sampai enggak ada yang tanya nih, Pak. Ya, mungkin tidak bertanya bisa, mau research di Watermark gitu, nah, bisa hubungi ke saya gitu. Karena masih jarang ini di image processingnya itu, khususnya Watermark gitu. Dan mungkin terakhir nih, Pak, untuk kan sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dari Pak Adani menyampaikan pesan untuk teman-teman yang ada di sini nih, Pak. Oke, baik. Untuk teman-teman mahasiswa, ya kembali, sebuah proses itu tergantung dari kita. Tergantung dari diri kita masing-masing. Saya juga tidak terus memaksakan, wah, harus ke Watermark, enggak. Tapi, cobalah Anda selami, Anda cocoknya di mana gitu. Saya bidangnya apa gitu. Kalau tertarik di on-mated reality, ya fokus di situ. Agar apa? Agar apa yang kita fokuskan itu menjadi satu karya. Satu karya. Kalau untuk sisi mahasiswa, ya berarti karyanya apa? Skripsi, kan begitu. Karya akhir dari mahasiswa, salah satunya adalah skripsi, yaitu hasil sebuah penelitian. Jadi, senangi apa yang memang Anda jadikan sebagai satu kesukaan Anda bidangnya apa? Mungkin modeling 3D-nya, atau mungkin di animasinya, atau mungkin di visual efeknya. Kemudian, bagaimana apa yang kita miliki tadi bisa dijadikan sebuah hasil karya tadi? Nah itu kembali ke saya. Kalau saya, kenapa kok bisa dari multimedia langsung image processing? Ya karena keterpaksaan. Keterpaksaan. Mau tidak mau harus bisa gitu. Ya udah, ya kita harus mencoba. Begitu, Mbak. masukannya. Mudah-mudahan semangat untuk. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Denny atas masukannya. Tadi katanya, kalau melakukan sesuatu berproses itu atas dasar apa yang kita sukai ya, Pak? Iya. Atas dasar apa yang kita sukai. Sukanya permograman? Ya, pelajari dengan baik permogramannya. Sukanya animasi? pelajari dengan baik animasi. Gitu, Mbak. Terima kasih kepada Pak Denny atas materinya tadi yang sudah disampaikan. Materinya sangat hebat sekali. Nah, untuk teman-teman nih, berhubung kita sudah ada di penghujung acara. Nggak lengkap kalau kita nggak ada foto bersama nih untuk kenangan-kenangan. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya yang ada di sini bisa langsung open camp untuk foto bersama terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa open camp terlebih dahulu. Oh ya, mengingatkan juga nanti juga ada presensi yang link-nya sudah dikirim di kolom chat ya. Presensi akan ditutup secara otomatis pada jam 1. Jadi, jangan lupa untuk presensi. Oke. Oke, gimana Mbak Sina? Udah pada siap? Udah pada siap? Tepat-tepat yang lain. Ini masih ada beberapa yang belum camp? Iya. Oke, mungkin ini ada dua slide ya. Oke, mungkin yang pertama dulu saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Kemudian untuk satu yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Cukup Mbak Sina, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ayu. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi sudah menyempatkan waktunya untuk open camp. Nah, mungkin bisa ditutup kembali. Oke. Karena udah dari akhir acara nih, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman masalah e-sertifikat. E-sertifikat ini akan dibagikan bila teman-teman sudah melakukan presensi pada link yang tadi sudah disediakan. Lalu, akan dikirimkan pada email masing-masing minimal tiga hari setelah pelaksanaan seminar ini. saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah join. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga ilmunya sangat bermanfaat nih. Amin. Terima kasih. Terakhir, sekian dari saya. Wabillahi Taufiq Walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.